Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ketemu lagi di channel Irwan Sampe berbagi ilmu pertanian pada video kali ini saya berada di tanaman tomat saya kita akan mengamati penyakit busuk batang yang ada pada tomat saya ini tomat saya paritasnya serpo untuk dataran rendah berumur kurang lebih satu bulan mungkin sekitar 50 hari teman teman sudah kelihatan berbuah namun ada serangan penyakit yang terjadi pada tanaman saya ini teman teman ini adalah contoh penyakit busuk batang yang ada di tanaman tomat ini jadi ini kalau tidak dikendalikan akan segera menyebar ke tanaman yang lain teman 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 ini saya anda cabut dan saya obati dengan fungisida dan bakterisida teman teman nanti kita bahas tentang fungisida yang saya gunakan untuk mengobati tanaman ini teman teman kita lihat di tanaman ini tanaman yang bagian atasnya ini membusuk teman teman karena saya cepat untuk mengendalikannya maka ini anak cabangnya ini cabangnya teman teman ini cabangnya ini masih normal masih normal tumbuhnya ini dan ini juga sudah ada buahnya ini cabang bawahnya ini sudah ada buahnya teman teman dapat kita lihat ini ini adalah cabang dari tanaman ini yang terkena busuk batang dan untuk pengendaliannya ini saya menggunakan bakterisida dan fungisida nah ini sudah kering atasnya namun bawahnya yang bagian bawah anaknya ini masih cegar masih normal tumbuhnya kita lihat lagi teman teman gejalanya yang muncul pada saat pertama kali terjadi serangan seperti ini ini sambil kita jalan kita lihat tanamannya nah teman teman ini yang kena juga teman teman ini busuk batang awalnya busuk batang kemudian tanamannya layu akhirnya mati mengering daunnya nah ini batangnya busuk sama kondisinya yang tadi teman teman ini anakan bawahnya ini masih bagus masih segar namun yang atas yang bagian atas ini sudah kering ini saya sudah atasi mudah-mudahan tidak menyebar ke tanaman lain karena ini sudah mulai membesar buahnya nah teman teman untuk pencegahan dari awal untuk ini tanaman ini biar tidak ada gejala atau serangan busuk batang ini pertama-tama kita harus perhatikan sanitasinya kita buat bedengan ini bedengan nya tingginya sekitar 30 cm namun karena cuaca yang tidak bersahabat sering terjadi hujan di tempat saya ini dan kelembabannya tinggi maka terseranglah tanaman ini busuk batang ini teman teman yang terserang penyakit kita cari di tanaman lain yang terserang penyakit busuk busuk batang kemudian menjalar ke daun busuk daun akhirnya tanamannya mati teman 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 pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips juga cara untuk mengendalikan penyakit busuk batang ini nah teman teman ini lagi ini sudah mulai parah tanaman saya ini teman teman kasusnya sama seperti yang tadi teman teman jadi awalnya batangnya ini ada gejala seperti ini kemudian layu nah ini yang ini segar teman teman ini batang yang sebelah sini segar segar namun kalau tidak segera dikendalikan akan segera merambat teman kita lanjut lagi di tanaman lain untuk mengamati adanya serangan penyakit teman teman ini lagi kena teman teman ini sudah mulai menjalar saya tidak cabut karena sudah ada buahnya dan bagian bawahnya ini masih segar dan sudah ada buahnya juga cuma bagian atas ini ini yang sudah layu dan sudah mengering sudah mengering nah ini cabang yang ini cabang yang ini masih segar dan buahnya juga masih segar mudah-mudahan tidak terlalu parah penyebarannya hingga tomat ini bisa dipanen teman 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 baiklah kita lihat cara saya untuk mengobatinya penyakit ini fungisida dan bakterisida yang saya gunakan mudah-mudahan bisa menambah wawasan membantu teman-teman dalam melakukan bodhidaya tanaman khususnya tanaman tomat untuk pengendaliannya teman-teman saya menggunakan beberapa jenis fungisida dan bakterisida nah disini yang fungisida dan bakterisida yang saya gunakan ini saya semprotkan dan saya kocorkan pada tanaman ini untuk mencegah dan mengobati penyakit risiko batang ini karena ini juga disebabkan oleh bakteri dan jamur jadi saya menggunakan fungisida dan bakterisida ini Nordox 56WT Nordox ini untuk penggunaannya dosisnya untuk tanaman tomat 1-2 gram per liter air aplikasinya kita bisa lakukan penyemprotan di tanaman dan kita mengocor di sekitar perakaran tanaman teman-teman nah untuk mencegah adanya gejala serangan saya menggunakan juga fungisida berban aktif di fenocanasol dan asosistrobin ini merek dagangnya Corona teman-teman untuk pencegahan fungisida ini berfungsi sebagai fungisida yang mencegah karena dia bersifat ini sifat sistemik mencegah serangan busuk batang busuk daun dan busuk buah teman-teman nah selanjutnya teman-teman yang saya gunakan untuk tanaman ini untuk mencegah penyakit penyakit untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur saya memakai detain detain 80wp saya lihat untuk detain ini fungsinya untuk penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur juga dan karat daun pada tanaman kalau kita lihat ini bahan aktifnya mangkosep kandungannya 80% teman-teman untuk detain nah fungisida lain yang saya gunakan untuk tanaman saya ini saya menggunakan nantrakol jadi antrakol ini bahan aktifnya propinet 70% jadi ini adalah beberapa fungisida dan bakterisida yang saya gunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman saya nah perlu kita ketahui teman-teman untuk aplikasi penggunaannya fungisida dan bakterisida ini untuk penggunaannya saya gunakan bergilir atau bergantian teman-teman jadi saya melakukan pencampuran untuk menyemprot jadi saya gunakan sendiri-sendiri untuk pencegahan dan pengobatan pada tanaman dan untuk cara menyemprotnya teman-teman kita perlu pahami bahwa untuk penyemprotannya itu sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari dan untuk cara menyemprotnya itu mulai dari bawah permukaan daun kemudian dari atas permukaan daun dan buah juga kita akan teman-teman kita semprot untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman penyakit lain juga yang bisa dicegah pada tanaman tomat adalah adanya busuk buah teman-teman jadi busuk buah kalau bahasa kami disini mengatakan busuk busuk pantat pada bagian bawah pada bagian bawah tomat itu busuk dan itu bisa menjalar ke buah yang lain demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini yang saya lakukan di tanaman saya mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman petani yang lain saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh